Udah nyiapin es kukul roti tawar yang viral, tetep aja yang dicari es kukul ubi My Daily Life Part 153 Hari ini super dingin banget, cuaca berkabut Cuaca kayak gini mah enaknya ngeteh hangat dulu guys Cuaca kayak gini jadi bingung deh, mau jualan gak ya hari ini Eh tapi syukur alhamdulillah, selang beberapa jam kemudian pas aku buka warung ini cuaca udah mulai bersahabat nih Jadi ya aku memutuskan untuk kita buka warung hari ini Lalu lupa warungnya dilap, disitu aku mau ngeluarin barang-barang untuk jualan hari ini Seperti biasa sih, aku tuh bingung mau ngonten kayak gimana lagi guys Habisnya konten aku gini-gini doang Tapi kalau aku gak ngonten jualan kayak gini, aku mau ngonten apaan ya Iya semoga kalian tidak bosen Dan semoga video aku ini bisa jadi motivasi ataupun inspirasi bagi kalian ya Sekarang aku mau lanjut ini untuk prepare frozen foodnya guys Jujur dari lubuk hati aku yang paling dalem Aku tuh udah kangen banget pengen jualan bakso bakar lagi guys Menurut kalian gimana guys? Oh iya kelar dari buka warung, ini aku mau makan es kukul roti dulu Sarapan pagi pake es kukul roti Tapi ini gak dingin kok, padahal udah beberapa hari loh di freezer Pas lagi menikmati es kukul roti Alhamdulillah nih ada anak SD mampir Mereka pada request beli es kukul Sama ada juga yang beli frozen food Jadi ya aku layanin dengan baik Gak berselang lama kemudian ada anak-anak SMP kan pulang tuh Pada mampir mau beli es kukul Padahal udah ditawarin loh Ada es kukul roti yang lagi viral Tapi tetap aja mereka milihnya es kukul melon sama ubi Dan gak sedikit juga yang nanyain es kukul nanas Cuman emang aku lagi mager banget buat nyetok es kukul nanas guys Sayang ya sebenernya pedal cuan banget Jangan ditiru gak ya guys Sipet seperti ini Lanjut ini ada si Rafa Dia mau beli minuman seribuan Terus di siang harinya alhamdulillah nih ada yang pesen es kukul Dan akhirnya es kukul roti tawar aku laku juga guys Ya walaupun cuma satu Tapi gak apa-apa sih Namanya juga usaha ya kan Kalau ada konten-konten yang menginspirasi Bisa banget kok dijadiin masukan untuk diri sendiri Siapa tau kan bisa jadi cuan Ya walaupun hasilnya kayak di tempat aku nih Gak begitu rame peminatnya Tetap ada milih es kukul buah Ya mau gimana lagi namanya juga beda tempat Beda daerah Beda kebiasaan orang Beda selera ya kan Mungkin kalau di tempat orang laris manis Di tempat aku belum tentu Nah kalau udah kayak gini kan bisa ditarik kesimpulan tuh Karena jatuhnya aku tuh tes pasar dulu guys Ternyata untuk es kukul roti di tempat aku tuh Kurang banget peminatnya Jadi ya kemungkinan besok-besok aku tuh gak bakalan ngeristok lagi Begitu juga sama es kukul jelly yang kemarin aku buat guys Jadinya ya aku makan aja sendiri Nah ini ada bocil beli es kukul Jadi pas aku tawarin yang roti akhirnya dia mau Ya mungkin karena penasaran kali ya Oh iya di video ini aku gonta-ganti baju Karena aku tadi sempet pergi sebentar ke suatu tempat Dan iya karena ini udah sore aku lanjut mau tutup baru Sekian untuk video kali ini Jangan lupa like dan follow Bye bye